Hai teman-teman semua, kita jumpa lagi di episode ke-8 podcastnya Charlotte Misen Indonesia Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang katanya sih jadi pembunuh utama kehidupan, yaitu kebahagiaan Hmm, ada nggak teman-teman disini yang keinginan utamanya adalah supaya anak hidup bahagia? Tapi sejauh mana ya kita harus melindungi anak supaya hatinya tidak terluka? Nah, itu dia yang mau kita bahas hari ini Seperti apa sih sudut pandang Charlotte Misen tentang kebahagiaan dan luka batin anak? Obrolin yuk, bareng saya Ellen Christy dari Semarang Bareng saya juga Lily Christy dari Surabaya yang nanti bakal ikutan Nimbrung berbagi refleksi Dan saya Ayu Primadini dari Jakarta, langsung simak aja obrolin kita biar teman-teman semakin bahagia Teman-teman, pernah denger nggak sih tokoh gitu ya misalnya di wawancara terus ditanya mau anaknya jadi apa gitu Terus mereka jawabnya yang, aku nggak harus anakku jadi seperti aku, nggak harus jadi bintang sinetron atau nggak harus jadi pengusaha Yang penting anakku bahagialah mau pilih profesi apapun boleh gitu Kayaknya lumayan sering sih kalau aku mendengar atau membaca wawancara seperti itu ya Malah sepertinya itu kayaknya jawaban standar gitu loh, yang selalu muncul gitu ya Jadi, dan orang-orang tua yang aku temui sih kalau ditanya memang banyak yang bilangnya Ya, terserah anaknya sih mau cita-citanya apa Yang penting anaknya bahagia gitu Sering banget tuh ya, pokoknya jadi apapun yang penting bahagia gitu Setiap kali denger kayak gitu tuh aku suka terbitik gitu pengen nanya gitu Jadi, apakah kebahagiaan itu sebuah ukuran yang pas untuk dijadikan cita-cita gitu? Iya, kalau soal anaknya besok terserah ya mau pilih profesi apa Terus orang tua membebaskan setauku CM juga sepakat sih ya Kan anak itu pribadi utuh tuh ya, di dalam dirinya itu kan ada banyak potensi gitu Ada macam-macam kemungkinan sebetulnya yang bisa mengwujud dia kelak gitu Tapi, masa depannya itu bakal gimana? Siapa sih yang bisa beramal ya kan? Tapi, kata CM malahan kalau manusia itu hidupnya itu ditentukan oleh ide apa loh Yang masuk ke dalam dirinya gitu Kita orang tua itu gak pernah tahu anak mengalami apa Ketemu siapa atau baca apa yang memantik dirinya itu nanti untuk menjalani panggilan hidupnya kelak gitu Contohnya ya, seperti Albert Swager Dari kecil sampai dewasa tuh dia kan menekuni musik dan teologi Eh, setelah berkunjung ke Afrika dia malah tergerak untuk jadi dokter gitu Dia baru kuliah ke dokteran tuh malahan setelah umur 30 ya Dan sampai akhirnya seumur hidupnya itu dia jadi dokter melayani untuk orang-orang Afrika gitu Itu Albert Swager itu pribadi yang mengagumkan, aku pernah baca juga ya Padahal dia itu musisi tuh keren banget loh Dia membuat karya-karya musik yang hebat dan nulis buku, komposisi, segala macam tuh hebat Nah itu kebalikannya C. Guevara tuh Kalau C. Guevara itu kan awal mulanya malah kuliah ke dokteran Tahu C. Guevara kan itu yang Yang geriliawan itu loh Itu terjadi tuh gara-gara dia melakukan perjalanan keliling Amerika Selatan Terus dia ketemu orang-orang miskin yang sangat menyedihkan gitu kondisinya Jadi dia terus tergugah gitu ya dengan nasib orang miskin itu Akhirnya ya dia malah gak menekuni jadi dokter padahal udah kuliah ke dokteran kan Itu kan mungkin ya tetep dimana-mana impian gitu ya Terus dia malah jadi geriliawan, marsis gitu Sekarang kan jadi ikonik banget gitu kan Itu aku pernah nonton filmnya tuh Gimana dia melakukan perjalanan naik motor keliling Amerika Selatan Terus menemukan panggilan hidupnya Nah itu kan kalau kayak gitu tuh orang tuanya kan ya mesti gak nyangka banget tuh ya Nah itu bayangin loh anakku tuh harusnya jadi dokter gitu Nah terus malah jadi geriliawan Terus malah akhirnya kan dia dieksekusi mati kan waktu jadi pemberontak Karena dia ikut pemberontakan gerilia di Bolivia Iya tapi kan kayak gitu kisah-kisah heroik ya Albert Schweizer, Che Guevara gitu Padahal kan kalau soal bicara pilihan hidup itu atau jalan hidup kan ya Bisa juga yang kejadi malah kebalikannya gitu Kalau mereka kan mendadak mengubah tujuan hidupnya di tengah-tengah mereka sedang meniti sesuatu gitu Tapi kan bisa juga kayak Hitler misalnya Kan waktu masih kecil dia anak yang religius ya Ikut paduan suara gereja terus pengen jadi pastor, pengen jadi seniman gitu Tapi kok buntut-buntutnya malah jadi politisi yang membunuh jutaan umat manusia gitu Terus memicu perang pula gitu kan Jadi kayaknya aku pikir ya prinsip mau jadi apa terserah asal anak bahagia itu Ya perlu kita pertanyakan gitu Terserahnya itu seberapa terserah Terus apakah semua jalan hidup itu memang sama baiknya Atau apakah menjadi bahagia itu memang tujuan yang benar untuk dikejar gak sih gitu kan Seperti biasa sih ya Kayaknya kita tuh mesti cari dulu ya definisi Bahagia itu apa sih gitu ya Kalau bahagia itu diartikan sebagai perasaan Apa iya perasaan itu bisa dijadikan patokan benar atau salah gitu Ya kalau CN itu kan jelas banget sikapnya ya Kita kan bukan yang bikin alam ini Nah kita hidup di dunia ini gitu kan Ada hukum-hukum yang harus kita ikutikan gitu Entah itu kita senang atau tidak gitu Nah jadi dalam mendidik pun sebetulnya kita harus mengikuti hukum-hukum itu Nah hukum-hukum itu itu kan kebenaran yang gak tergantung pada perasaan pribadi kita kan Nah anak mau memilih profesi apa Asal yang dia pilih itu ya baik gitu Boleh-boleh aja dia mau pilih profesi apa Asal yang dia pilih itu baik gitu Besok dia mau jadi seniman misalnya Ya mau go Atau mau jadi guru Mau jadi pedagang Mau jadi musisi Silahkan ajak Mau jadi dokter Apa aja boleh gitu Asal tetap bermoral Jadi sebetulnya bebas sih ya mau pilih apa Tapi ada batasnya gitu Asal bermoral ya Iya batasannya itu Iya itu menarik tuh Li Jadi anak tuh perlu tahu ya Jadi kayak kita Intinya pesan kita adalah Kamu tuh bebas gitu Tapi bebasnya itu untuk berbuat baik Jadi kamu bebas untuk berbuat baik Tapi tidak bebas untuk berbuat buruk Jadi kamu bebas untuk bahagia Selama kebahagiaanmu itu Dalam koridor kebaikan Dalam koridor moral tadi kan yang dibilang lili ya Tapi kalau yang bikin kamu bahagia itu ternyata bukan hal yang baik Kamu ngerasa seneng Kamu ngerasa bahagia Tapi itu bukan yang bermoral gitu ya Harus ditinggalkan Iya kalau saya bilang itu kan Bukannya it is right because it is good Tapi it is good because it is right gitu kan Ukuran sesuatu dibilang benar itu Bukan karena kita suka melakukannya Tapi sebaliknya justru kita seharusnya belajar Untuk suka melakukan hal yang benar gitu kan Jadi kayak misalnya anak sukanya tiduran Naja sambil main handphone, sambil nonton TV Ya dia sih suka, dia bahagia Dia ketawa-tawa, dia senang Tapi kan bukan lantas orang tua membiarkannya Supaya dia tetap bahagia gitu kan Jadi kita harus tahu nih yang benar tuh apa Ada gak efeknya misalnya dia nonton TV kebanyakan Atau pakai handphone kebanyakan gitu Dia senang sesaat tapi punya dampak yang lebih panjang gak gitu Sebaliknya misalnya anaknya misalnya Males banget olahraga padahal dia udah obesitas Ya mau gak mau dia harus belajar suka olahraga kan Karena itu memang sesuatu hal yang benar gitu Bukan sesuatu hal yang suka-suka dia boleh lakukan gitu Atau kayak yang standar tuh kan ya Males baca buku Kan kita perlu cari tahu dulu nih Orang tua perlu cari dulu Sebenarnya membaca buku itu sesuatu yang benar atau bukan Kalau memang sesuatu yang benar ya Harus dilatih biar suka baca buku Dan bukan berhenti sama Oh anakku gak suka nih baca buku gitu Dan bukan cuma Charlotte Mason Jadi ilmu psikologi pun juga sudah mengenali ya Bahwa yang namanya perasaan bahagia itu bukan sesuatu yang konstan Jadi dia itu naik turun gitu Bahkan dalam satu hari itu kebahagiaan tuh bisa naik turun Tergantung kegiatannya Tergantung tempatnya Tergantung lagi sama siapa Kalau lagi sama temen itu terutama loh paling bahagia Menurut riset Jadi tergantung waktunya juga Dan kadang-kadang ada conflicting feelings gitu ya Jadi kayak bekerja itu Dalam bekerja itu orang seringkali merasa tidak bahagia bekerja Tapi di sisi yang lain menimbulkan kepuasan yang tidak didapatkan Kalau lagi bersantai-santai Jadi itu aneh memang Jadi ada feelings itu paradoks gitu ya Jadi gak bisa bukan satu yang tunggal gitu Jadi ada psikolog namanya Mihaly Siksen Mihaly Itu nama yang sangat sulit ditulis Dia pernah bilang bahwa orang merasa senang Merasa bangga, puas Atau istilahnya tuh self-esteem juga ya Itu tergantung dia mencapai target atau tidak Jadi kalau orang mencapai target itu Orang akan merasa senang Akan merasa bahagia Tapi kalau tidak mencapai target Dia akan sedih Nah ini justru yang menarik adalah Ada orang-orang yang secara Kasat mata ya dari luar itu Kelihatan prestasinya tinggi Jadi mungkin dia mencapai hal-hal yang besar gitu Menurut orang lain ya Tapi ternyata dia belum tentu bahagia loh Itu Jadi kalau dia ternyata Di dalam dirinya memasang target lebih tinggi Daripada yang dia capai itu Nah itu Dia tetap akan gak bahagia Walaupun sudah berprestasi Jadi contoh nih Misalnya ada perempuan yang karirnya maju banget gitu ya Gajinya udah tinggi Tapi itu dalam hati sebetulnya Dia itu kepengennya bisa menemani anak Sepanjang hari Seperti ibu lain yang tidak berkarir Nah perempuan macam ini Walaupun secara karir kelihatan maju banget Dia tetap akan gak bahagia Semaju apapun Setinggi apapun gajinya Dan sebaliknya Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga itu kan Sebetulnya ya Berprestasi kan Bayangin sehari itu bisa Bisa masak Bisa nyapu Bisa ngepel Bisa nyuci piring Nyuci baju Nyuapin anak Terus Apalagi kalau homeschooling kan Wah tambah ngajarin anak Macem-macem Tapi kalau di dalam hati Si ibu rumah tangga ini Dia Target yang dia inginkan adalah Aku tuh sebenarnya Pengen punya penghasilan Penghasilan besar Kayak perempuan lain yang berkarir Ya walaupun dia seharian Sudah melakukan macam-macam Dan melakukannya dengan bagus Dia akan tetap Bahagia gitu Jadi Kalau ngomongin soal Target Mencapai Kebahagiaan itu Terkait dengan mencapai target Mana ada sih manusia yang Targetnya seluruhnya Akan tercapai gitu ya Karena manusia itu kan Sifatnya Gak pernah puas gitu ya Targetnya itu naik terus gitu Jadi kalau satu target Sudah tercapai Pasti Pengen maju ke target Berikutnya gitu kan Nah Jadi terus pertanyaannya Kapan bahagianya gitu Wong selalu ada target Yang belum tercapai gitu loh Jadi ya Begitu Manusia itu Ada paradoks sih Kalau aku suka bilang Manusia itu Kita punya ego Tapi kalau kita Menjadikan ego Kita sebagai pusat Terus hidup kita itu Fokusnya itu Isinya aku 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 pengen ini Aku Aku Pokoknya aku Terus gitu Malah gak bahagia-bahagia Jadi Paradoksnya adalah Justru kalau kita Menundukkan diri Meletakkan ego kita Terus mengabdi Pada sesuatu yang lebih besar Dari diri kita Yaitu kebenaran lah Atau kebaikan Keadilan Kemanusiaan Nah hidup kita itu Mungkin secara kasat mata Gak selalu enak Tapi ada rasa puas Yang Perasaan hidupku ini Bermakna Kayak Tadi yang diceritain ya Albert Schweitzer Terus Che Guevara Mereka kan hidupnya Gak enak Tapi Aku yakin Mereka itu Mati pun gak menyesal Karena mereka Sudah mengabdikan diri Pada sesuatu yang Memang benar Ya pusatnya Bukan pada aku Aku-aku itu Tapi aku jadi ingat Dengan slogan Yang sering kali Dibicarakan orang-orang Di sosial media Yang soal Belum selesai Dengan diri sendiri Aku sering kepikir juga Kalau misalnya Ada kalimat Belum selesai Dengan diri sendiri Terus pusatnya Hanya memikirkan Diri sendiri Ya Emang kayaknya Gak bakal selesai-selesai Gak ada abisnya Kapan selesainya Dengan diri sendiri Kapan selesainya Emang gak bakal selesai Dan itu sebabnya Kenapa ya Charlotte Mason kan Menolak konsep pendidikan Yang sifatnya Child-centered Karena kan Ini akan membuat Anak jadi Self-centered Jadi Berpusat kepada Dirinya terus Dan menunggu Perasaannya enak Dulu baru melakukan Sesuatu yang benar Iya Dan kebayang gak sih Kalau semakin banyak Orang yang egois Kayak gini Jadinya kehidupan Masyarakat tuh Ngeri kan ya Ya Itu sudah diramalkan Oleh Penulis klasik Dia bilang Ketika orang semua Berfokus pada dirinya Sendiri Kita tinggal tunggu Waktu aja Dunia ini akan Rosot turun Kedalam bencana Aduh Ngeri banget Iya Makanya Akhirnya kan jadi Penting banget ya Emang menamanya Mindset awal Pendidikan kayak gini Pendidikan memang idealnya Ya gak berpusat sama anak Tapi kepada prinsip apa yang benar Karena kalau kita menjadikan Perasaan senang Atau tidak senang Sebagai patokan benar-salah Ya Kita malah seperti Sedang ngajarin anak Untuk menganggap dirinya Sebagai pusat alam semesta Sehingga Mereka nanti Bisa-bisa bertumbuh besar Sebagai pribadi-pribadi yang egois Dan rasanya Kalau menjadi pribadi yang egois Kayak gitu Hidup malah justru Tidak akan bisa memuaskan ya Nah pendapat Anak harus selalu bahagia ini Sepertinya juga Ngaruh ya Ke sekolah-sekolah sekarang Kapan hari itu loh Ada guru yang ngeluh Kalau di sekolahnya dia itu Misalnya ada Murid yang berulah Terus gurunya negur Nanti orang tuanya Malah gak terima loh Iya Malah protes gitu Terus gurunya malah Yang kena masalah Kayaknya Sekarang anak-anak tuh ya Betul-betul di eman-eman Gitu ya Dilindungi banget Jangan sampai terluka deh Pokoknya Iya banyak yang kayak gitu ya Diberita tuh juga sering banget Oh orang tuanya nanti marah Anaknya dipukul Atau gimana Ini tapi kontras banget ya Sama praktek pendidikan Zaman dulu ya Aku ingat tuh mamaku Pernah cerita Kalau dulu tuh Anak gak nurut sama guru Terus tangannya dipukul Pake penggaris Dan orang tuanya mendukung Mereka berpikir bahwa Kalau gak dikerasin Nanti anak malah gak jadi disiplin Jadi orang gak bener Kayak gitu kan Di keluarga juga gitu ya Ada pergeseran ya Berarti ya sekarang ya Zaman dulu itu kan Kayaknya biasa banget Kalau anak dipukul Sama orang tuanya itu ya Jadi disiplin Dengan cara dipukul Tuh ya sah-sah aja gitu Kalau baca cerita di buku Laura Ingalls Wilder Di tahun 1800an Itu kan masih berlaku Anak kalau gak nurut itu Ya bisa dicambuk Sama bapaknya Sampai babak belur gitu Iya Dididik itu Diajar gitu ya Sambil dihajar gitu ya Betul Diajar sama dengan dihajar Iya Diajar Sambil dihajar gitu Kalau sekarang itu kan Pada umumnya kita Sepakat ya Orang-orang itu sepakat Kalau anak-anak itu Udah gak boleh gitu Dikerasi Walaupun masih ada Yang melakukan kekerasan sih Pada anaknya Tapi kalau ketahuan publik Itu pasti dikecam gitu Lagi sampai ketahuan Medsos gitu ya Bisa jadi Dihakimi sama netizen gitu Sekarang kan sudah ada juga kan Undang-undang perlindungan anak Iya Jadi kalau kita lihat Dalam rentang 200 tahun terakhir Memang drastis banget ya Perubahannya Iya CM bilang Sejaman CM juga udah mulai begitu kan Dia pernah nulis di Homo Education Bahwa Cara membesarkan anak ini Sering berayun Antara dua ekstrim Di satu ekstrim Model Separta Yang orang tuanya Keras banget sama anak Boleh memukul Kapanpun itu dianggap perlu Supaya anak jadi tangguh Sementara di ekstrim lain Orang tua Seperti bersujud Memuja anak Menuruti apapun yang anak mau Asal anak senang Itu jadi Dahulu Anak dibesarkan Sebagai hamba Sekarang Orang tua Menepi Dan dunia Dipersembahkan Bagi anak-anak Jadi dalam 200 tahun ini Memang paradigma Itu drastis banget Perubahnya Yang dulunya itu Parent centered Terus sekarang Malah child centered Banget Iya Dulu kan orang tuanya Yang jadi boss Nah sekarang Kebalikannya Malah anaknya Yang seringnya Jadi boss Iya Ayah dan ibunya itu Malah sampai harus Memohon-mohon Supaya anaknya Mau ngerjain kewajiban Sampai ngebujuk-bujuk Supaya mau ini Mau itu Kalau dulu ini Aku ingat Anak tuh gak boleh makan Kalau orang tua Belum makan Kalau sekarang Yang penting anak makan Orang tua gak makan Gak apa Gitu ya Oh iya bener banget Tapi dua ekstrim ini Sebenarnya sama-sama gak pas ya Kalau parent centered Nanti orang tuanya Bisa semena-mena Terus kalau children centered Anaknya yang semena-mena Gitu kan Kalau pendidikan Charlotte Mason Memang tidak pro Kedua-duanya ya Charlotte Mason selalu mengkritik Orang tua yang suka Melakukan kekerasan ke anak Tapi dia bilang Orang tua yang terlalu Memanjakan ke anak Ya sama aja jeleknya gitu Kalau menurut CM Malah memanjakan anak itu Hasilnya bisa lebih jelek Dibandingkan orang tua Yang keras ke anak Jadi Logikanya gini Orang tua yang keras Itu Anaknya minimal Masih tahu bahwa Di dunia ini ada aturan Bahwa dia itu Gak bisa melakukan Semua Suka-suka dia Itu Kalau orang tua diktator Kan anaknya gak bakal berani Jadi anaknya Tahu banget Dan ketika nanti Anaknya dilepas ke masyarakat Anaknya tuh tahu Bahwa ada hal-hal Yang tidak boleh dilakukan Tapi Kata CM Kalau anak selalu dimanjakan Anak itu malah Punya Kemungkinannya adalah Anak jadi gak tahu aturan Dan dia gak takut Sama otoritas Gak takut sama aturan Terus Kalau nanti dia dewasa Dalam Cara pikir yang seperti itu Terlanjur Tumbuh besar Gak takut pada siapapun Gak takut pada aturan apapun CM bilang Kita gak pernah tahu Anak macam ini Akan melakukan apa Karena berbuat jahat pun Mungkin dia akan merasa Baik-baik saja Tidak merasa bersalah Karena Ini yang aku mau Selama ini Dia bahagia Pokoknya Aku maunya ini Dan aku gak takut pada siapapun Itu mungkin kenapa ya Kalau dalam bahasa Inggris kan Sebutan untuk anak manja itu Spoiled Spoiled Merusak Spoiled Dirusak Jadi memanjakan anak Ya dianggap sama dengan Merusak anak Kayaknya ya Jadi orang tua bertanggung jawab Kalau misalnya Anaknya ini nanti Jadi spoiled Jadi merusak Tapi bukan berarti Orang tua diktator itu Bagus juga kan ya Ini balik lagi ya Either or Kalau gak ini Itu Ya intinya Semua yang ekstrim itu Gak ideal ya Semua yang terlalu itu Gak ideal Jadi kalau Kepatahnya kan The truth is always Somewhere in between Jadi selalu Kebenaran itu Selalu di titik seimbang Jadi gak Ekstrim sini Ekstrim situ Jadi dalam hal Mendidik anak pun juga Gak ekstrim sana sini Idealnya Jadi pusatnya itu Bukan di orang tua Jadi Bukan orang tua yang Semena-mena Tapi juga bukan Sebaliknya Pusatnya juga Bukan di anak Tapi harusnya Pusatnya ya di Kebenaran itu Jadi bukan Parent centered Bukan children centered Tapi principal centered Berpusat kepada Prinsip Jadi orang tua Gak boleh di diktator Tapi juga gak boleh Membiarkan anak Berlaku Suka-suka Jadi kalau Jadi ekstrim-ekstrim Kayak begitu Tuh gak baik ya Sebetulnya Apalagi tadi yang katanya Memanjakan anak Tuh ternyata bahaya Banget ya Tapi kenyataannya Sekarang ini Orang tua itu Suka gundah loh Kalau bisa Mau menolak Keinginan anak Contohnya ini ya Kayak anak merengek Minta HP Atau mau Makan makanan yang Gak sehat Orang tua itu Mau melarang Kadang ragu-ragu loh Apalagi kalau Anaknya sampai tantrum Udah gayanya Macem-macem gitu ya Orang tuanya itu Terus bisa goyah Terus gak jadi deh Menegakkan aturan Seperti yang Gue bilang tadi ya Orang tua itu Malah khawatir Anaknya sakit hati lah Trauma Atau upah batin Atau apalah gitu Iya emang Luka batin ini Tapi emang istilah Yang lagi booming juga ya Kan populer sekarang Banyak event-event Yang tagline-nya Trauma healing Menyembuhkan Luka batin Kayak gitu-gitu Dan kalau memang Biasanya digali Seseorang yang Punya trauma Atau punya luka batin itu Salah satu sebabnya adalah Mungkin Cara orang tuanya Memperlakukannya itu Yang bikin akhirnya Mereka jadi Punya luka batin Jadi aku ngeliatnya Kelihatan itu ada Ketika orang tua Bikin anak terluka Terus anaknya itu Punya trauma Sehingga di masa depan Dia kayak Punya luka Di masa lalu Dan trauma Gitu kan Nah Mungkin Orang tua-orang tua Jaman dulu itu Yang dulunya Anak-anak itu Akhirnya menganggap Bahwa Oh Anakku Aku dulu dibesarkan Dengan kasar Sehingga aku terluka Sehingga Ketika aku mau Membesarkan anak Jangan sampai Anakku terluka Seperti aku Sehingga Efeknya adalah Dia Mau manjain Anaknya habis-habisan Karena dia Tidak ingin Anaknya terluka Seperti dia dulu Iya Itu yang Sering diistilahin Inner child Jadi Menyembuhkan Inner child Dan Itu terkait dengan Ilmu-ilmu Psikologi yang Muncul di Abad ke-20 Jadi kayak Fried Dia bicara tentang Betapa Merusaknya Dampak Pengasuhan Orang tua Yang buruk Kepada anak Dan Itu memang Menyumbang Rasa takut Kepada orang tua Entah mereka Pernah denger Nama Fried Atau tidak Tapi teorinya Sudah Masuk Ke dalam Alam pikir Masyarakat sekarang Bahwa Anak itu Kalau sampai Trauma Sampai luka Batin Sampai Inner child Terluka Itu nanti Dia akan bisa Gangguan kejiwaan Di masa Dewasanya Dan Aku pikir Ini sebetulnya Kayak Proses Dialektika Pemikiran Dalam sejarah Kalau kita Baca-baca Dalam sejarah Kan pemikiran Seperti Fright Ini juga Ada latar Belakangnya Jadi karena Zaman dulu Itu memang Karena anak-anak Itu memang Banyak yang Ditindas Jadi Anak zaman dulu Itu kan Nggak dianggap Banget Gitu kan Kalau di Inggris Itu kan ada Istilahnya Anak-anak itu Harus Sin but not Hurt Jadi Mereka Kalau ada orang-orang Dewasa Anak itu Harus Diem Nggak boleh Bicara Kecuali Diizinkan Bicara Terus Orang tua Harus Lalu benar Harus selalu dituruti Orang tua Selalu lebih tahu Jadi budaya Dominasi Orang dewasa Ini memang Pada akhirnya Menimbulkan Banyak kekerasan Pada anak Waktu itu Anak dianggap Kayak property Juga gitu Jadi anak kecil Itu kan bisa Disuruh kerja Sampai belasan Jam sehari Pada Masa Pada masa Lampau gitu ya Mungkin masa sekarang Pun masih ada juga Kayak gitu Jadi Ketika anak Dianggap property Jadi dia Boleh diapakan saja Suruh kerja Kerja keras Kalau kerjaan Nggak beres Pukul Bahkan mungkin Ada yang sampai mati Jadi di abad modern ini Sebetulnya muncul reaksi Terhadap Praktek lama itu Jadi ada kritik Dari pemikir-pemikir modern Terhadap budaya Kekerasan kepada anak Dimulai dari Jean-Jacques Rousseau Dari Perancis Yang nulis novel Emile Terus Disambung banyak Filsuf dan tokoh Pendidikan lainnya Lalu mulai ada Kampanye-kampanye Bahwa Anak itu juga manusia Anak itu juga harus Dihargai Anak itu juga punya Hak asasi Yang harus dilindungi Dan Secara prinsip Sebetulnya itu Benar ya Bagus gitu Ya jelas kan Dan CM pun ya Charlotte Mason pun Juga bagian dari Arus pemikiran ini Jadi makanya Di butir pertama Filosofi pendidikannya CM kan bilang Bahwa Children are born persons Setiap anak Terlahir sebagai Pribadi Utuh Dan itu artinya Orang tua Dan siapapun Orang dewasa Harus punya Respek yang mendalam Pada anak-anak Jadi CM bilang Kamu jangan menghina anak Kamu jangan kasih label nakal Gitu kan ya Jangan Jangan membungkam Ekspresi anak Jangan suka Mengancam anak Pakai bawa-bawa Nama Tuhan Kayak gitu kan Itu praktek-praktek Jaman dulu banget Nah terus Dalam mendisiplin Anak pun CM bilang Kamu gak perlu Bentak Kamu gak perlu Pakai kekerasan Dalam bentuk Apapun Jadi kekerasan itu Tidak akan membantu Kamu mendidik Malah menghambat Anak untuk menjadi Pribadi yang luhur Jadi Ya CM pun setuju Dengan Dengan perjuangan Untuk menghargai Anak sebagai Pribadi Ya sebetulnya Kalau pikir-pikir gitu Orang tua jaman dulu Pakai kekerasan itu kan Karena mereka itu Belum paham kan ya Kalau ada pendekatan Pendekatan mendidik Dan mendisiplin Yang lebih manusiawi Jaman dulu belum ada Ini juga ya Belum ada internet Jadi informasi terdapat Iya Jadi hanya melakukan sesuatu Dari tradisi-tradisi Yang memang Sudah biasa Dan sudah dimaklumi Pada masa itu Tapi kan kita sudah Belajar Kalau kita sudah Belajar soal Hakikat manusia Secara lengkap Seperti yang ada Di tulisan-tulisan CM Kita kan jadi paham Kalau kekerasan itu Sebetulnya gak perlu Dengan ngomong pelan Gitu Ternyata anak mau kok Nurut Asal kita tegas aja Menyampaikannya Karena kan CM juga bilang ya Dari awal Sebenernya modal Untuk jadi orang tua Ya mesti paham Ilmu kejiwaan Mesti ngerti Emosi anak tuh Kayak apa Jadi kalau Jadi kalau anak Punya emosi tertentu Itu bisa divalidasi Jadi kita Ngebantu anak Untuk kenal dirinya Tapi juga Ngelatih mereka Berefleksi Membiasakan mereka Mengungkapkan pikiran Jadi mereka bisa Apa tuh Bahasanya Asertif ya Bisa Mengungkapkan Sesuatu Dengan Mudah Gitu Tapi tanpa Tanpa Menyakiti orang-orang Yang ada di sekitarnya Mengungkapkan sesuatu Mengungkapkan perasaannya Pada batasan-batasan tertentu Dan ini kan Akhirnya bikin anak Ngerasa diterima Tapi juga sekaligus Berdaya Gitu Dia Dia bisa nurut Tapi karena Tahu bahwa Apa yang dia ikuti Itu Yang dia jalani Itu benar Gitu Bukan karena orang tuanya Diktator ya Dan harusnya Kalau pengasuhan Berbasis prinsip Seperti yang Dibilang CM ini Diikuti secara lengkap Semestinya sih Tidak perlu ada trauma Atau luka batin Di diri anak Tapi itu secara tertanya Memang berarti PR orang tua Besar untuk belajar Karena kan Kalau enggak Kita kecenderungannya Akan mengikuti tradisi Seperti yang Ladi Dili bilang Dulu saya dididik Dengan cara apa Sekarang saya akan Melakukan Dengan cara yang Kurang lebih sama Kalau kita enggak belajar Kita akan terjebak Dalam Tradisi-tradisi Pengasuhan yang lama Yang belum tentu Ideal Yang belum tentu Sesuai dengan Hakikat manusia Secara utuh Benar Perlu belajar Dan refleksi ya Iya Dan latihan Harus itu Dipraktikkan ya Soalnya kalau Cuman teori doang Baca teorinya Yang enggak praktek Enggak latihan Ya Susah juga ya Iya Soalnya kalau Apa ya Cuma tahu teoritis Kan kayaknya Banyak banget Orang tua sekarang Juga yang ikut Seminar parenting Dari seminar ke seminar Tapi terus Ketika Sampai di rumah Karena Tidak kemudian Secara konsisten Belajar mempraktekannya Akhirnya ya Ya itu Akhirnya berhenti Di Tetap aja Dari seminar ke seminar Terus Iya Dan malah bingung Terus Jadinya Karena ya Harus nyambung Antara teoris Sama praktekannya Membongkar Membongkar Konsep-konsep lama Paradigma lama Itu juga enggak gampang Jadi kayak Kalau enggak kita Orang tua sekarang Akan jadi kayak gampang Di satu sisi Yang dia tahu adalah Model pengasuhan Zaman dulu yang keras Di sisi yang lain Dia juga dapat teori Bahwa itu enggak bagus Tapi dia enggak bisa tahu Lalu bagaimana harus Menemukan titik Keseimbangannya Ini kan butuh Butuh terus Belajar dan refleksi Membongkar Dan trial and error Di dalam praktek Baru nanti akan ketemu Enaknya itu sebetulnya Gimana caranya Enggak diktator Tapi juga Enggak membiarkan Anak suka-suka Itu gimana caranya Dan ini simultan proses ya Jadi dari Belajar Refleksi Latihan Terbelajar lagi Kayak gitu Itu proses yang kayaknya Harus dilakukan Terus menerus Dan enggak berhenti Iya betul Ya kalau boleh disimpulkan Jadinya sebenarnya Anak boleh bahagia Tapi ya Bukan bahagia semata Karena egonya Bukan bahagia Hanya demi kesenangan Pribadinya aja Tapi ya Harusnya menjadi bahagia Karena ia memang Mampu melakukan Hal-hal yang benar Secara prinsip Dan mungkin ini juga Yang disebut sebagai Kebahagiaan hakiki ya Artinya bisa melakukan Sesuatu Karena benar Bisa suka melakukan Sesuatu Karena benar Semoga kita Dan anak-anak kita Dimampukan ya Untuk merasakan Kebahagiaan Jenis ini Selamat beraktifitas Teman-teman semua Terima kasih sudah Mendengarkan podcast kita Kali ini Sampai jumpa Di podcast berikutnya Sampai jumpa di video